Apa yang terjadi ini terlalu berat bagi kami. Yang Mulia, dengan semua sisa tenaga yang masih saya miliki, saya berusaha mengubur rasa malu dan harga diri yang hancur ketika memutuskan bercerita jujur kejadian yang menimpa saya, walaupun dengan resiko ketakutan dalam hati, apakah suami saya akan menerima dan mencintai saya seperti dulu lagi. Dengan perasaan masih kalut, saya berjalan ke kamar meninggalkan suami yang masih duduk di ruangan tadi. Dalam kamar saya tidak tahu harus berbuat apa, hingga saya pamit pada suami dan meninggalkan rumah saguling untuk isolasi mandiri. Yang ada dalam lubuk pikiran saya saat itu adalah mengambil jarak namun tetap harus isolasi menunggu hasil tes PCR untuk menjaga anak kami bertemu dan tidak kuasa menahan untuk memeluk saya saat melihat ibunya. Sampai di rumah durian 346 masuk kamar dan menutup pintu. Kemudian saya berganti pakaian karena pakaian yang saya kenalkan saat tiba di rumah durian 3 adalah pakaian yang sama sejak keberangkatan sejak pagi dan magelam. Berganti pakaian ini adalah kebiasaan saya sebelum istirahat atau tidur. Yang Mulia, hari itu saya lelah sekali. Tubuh, pikiran dan perasaan saya saat itu berada dalam situasi berat yang rasanya tidak pernah saya alami. Apalagi di setelah istirahat tanpa jelas apa yang terjadi saya mendengar beberapa letusan keras di rumah tempat saya beristirahat. Dalam kondisi masih sangat lelah dan tertekan saya menutup telinga dan kaget luar biasa sambil bertanya dalam hati apa yang terjadi di luar sana. Tak lama berselang dalam keadaan masih kebingungan dan cemas suami membuka pintu dengan terburu-buru masuk kamar kemudian langsung mendekat kepala saya di dadanya dan menuntun saya keluar kamar sampai garasi. Dalam kondisi yang takut sekaligus bingung saat itu saya tidak bisa melihat situasi dan kondisi di dalam rumah. Lalu saya diantarkan Dek Riki untuk kembali ke Saguling atas perintah suami saya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.